Pak Oscar mau coba jadi speech to text-nya dengan recording kita ini jadi kita lihat aja nanti apakah ketelitiannya omongan kita itu benar atau enggak dengan slang-slang sedikit supaya susah sedikit oke terima kasih atas kehadirannya ada 45 orang disini 44 orang, sorry kita tadi sudah saling menyapa sedikit, mohon maaf enggak bisa disapa semua karena cukup banyak tapi memang arena Zoom ini enggak begitu tepat untuk ngobrol, jadi kita lakukan sebisanya apalagi karena Omikron sudah merajalela di mana-mana, mohon jaga protokol kesehatan dan cepat sehat yang sudah terkena ada Pak Indra Utojo juga baru hari ini terkena jadi untuk memulainya saya minta Pak Bambang Brojono Goro sebagai Dewan Pengawas Korika untuk memberikan pengantarnya Pak Oke Baik Baik Terima kasih Pak Indra Kesuma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat malam Selamat siang Selamat pagi bagi Bapak Ibu warga Korika yang ada di berbagai penjuru dunia pertama-tama sebagai Ketua Dewan Pengawas Korika sekaligus pendiri saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara informal ya ngopi Korika pada sore hari ini dan tentunya kami sangat berharap bahwa partisipasi dan juga interaksi antar kita makin kuat untuk bisa mengembangkan artificial intelligence untuk keperluan pembangunan di Indonesia nah mungkin sedikit background terutama saya sendiri Pak Bamburu Jonegoro pertama kali istilahnya mengenal kercederasan artificial atau artificial intelligence ketika menjadi main risk tech dan waktu itu diminta oleh Pak Hamam selaku kepala BPPT untuk kita menyiapkan bersama-sama strategi nasional kecederasan artificial mengikuti beberapa negara yang sudah membuatnya pada waktu-waktu yang lebih cepat atau lebih dahulu dari Indonesia nah ketika seranas itu kemudian diluncurkan maka tahapan berikutnya adalah pada implementasi dan meskipun saya sudah tidak lagi di main risk tech tetapi saya sangat mempercayai bahwa kolaborasi antar pihak kalau dulu saya lebih menekankan triple helix tapi kalau di koreka ini menjadi quad helix atau pentahelix sangat efektif untuk bisa melakukan hilirisasi dari riset ke inovasi sampai kepada produksi terutama di tahap industrialisasi nah kolaborasi itu saya rasakan cukup bermanfaat ketika kita menghadapi covid ya di tahun 2020 kita terus terang kaget semuanya para orang-orang pintar di Indonesia dari berbagai latar belakang ilmu juga kesulitan untuk memahami covid itu sendiri termasuk teman-teman kita dari kesehatan ya maka kemudian dibuatlah waktu itu kolaborasi riset untuk penanganan covid-19 yang sifatnya tidak hanya berfokus hanya kepada peneliti akademisi dan juga tidak hanya kepada orang-orang yang berada di bidang kesehatan kedokteran tapi juga melibatkan pemerintah ya regulator beberapa kementerian beberapa lembaga demikian juga kita melibatkan BUMN ya karena mereka termasuk pihak yang dari sisi industri yang diharapkan bisa mempercepat hilirisasi dari hasil riset itu sendiri dan Alhamdulillah meskipun dengan segala keterbatasan dalam waktu enam bulan sudah paling tidak sudah muncul berbagai produk yang pada waktu itu bisa menutupi kekurangan yang ada di tanah air kita ya apakah itu ventilator sampai kepada kebutuhan untuk rapid test dan yang lainnya dan karenanya karena saya melihat secara pribadi bagaimana efektifnya kolaborasi antar pihak ini maka prinsip itu yang kami terapkan di Korika seperti Bapak Ibu tahu Korika itu adalah singkatan dari kolaborasi riset inovasi kecerdasan artifisial jadi intinya yang ditekankan dalam forum ini atau dalam organisasi ini adalah pada kolaborasinya karena ada pihak-pihak yang mewakili perguruan tinggi lembaga penelitian tapi ada juga dari pemerintah demikian juga ada yang dari sisi industri pengguna dan ada dari misalkan pada kelompok keahlian yang kami juga libatkan misalkan pada waktu COVID kami juga melibatkan apakah itu ID Ingkatan Dokter Indonesia Persatuan Rumah Sakit dan seterusnya nah asosiasi atau perkumpulan ini juga mempunyai peran penting untuk lancaran dilinisasi riset dan sebagai informasi di dalam forum ini sudah hadir pendiri korika yang juga mencerminkan berbagai stakeholder yang tadi saya sebutkan ada Pak Indra Kesuma sebagai yang tadi yang mengantarkan acara ini yang kita anggap mewakili pengguna user dan juga mewakili kelompok masyarakat yang punya keahlian atau minat di bidang kecerdasan artifisial kemudian ada Pak Hari Budiarto dari Kominfo yang tentunya mewakili dari pemerintah ada Prof Bama Rianto dari ITB yang mewakili pihak akademisi misalkan ada Pak Indra Utoyo Direktur BRI yang juga merupakan perwakilan dari user pihak yang membutuhkan atau memakai artificial intelligence dan tentunya ada saya sendiri yang saat ini menjadi guru besar di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi kemudian ada Pak Hamam yang sekarang menjadi fungsional perekayasa di BRIN khususnya organisasi yang HPPPT dan juga siapa lagi ada Pak Medi dari NotFlux yang juga mewakili pihak industri jadi dengan komposisi pendiri ini kita berharap artificial intelligence tidak hanya sekedar menjadi catatan atau hanya menjadi bagian dari pekerjaan kita tapi kita harapkan menjadi salah satu pendorong pembangunan karena kita melihat di berbagai negara maju persaingan teknologi sekarang sudah basisnya pada artificial intelligence untuk berbagai device paling gampang kalau kita lihat baik dari OTT dari handphone kita praktis semuanya mulai mengandalkan artificial intelligence untuk menunjukkan kelebihan dari produk mereka mudah-mudahan Indonesia harapan kami di Korika tidak lagi hanya menjadi market yang menarik bagi para vendor atau produser asing tapi juga bisa menjadi atau mempunyai kemandirian di dalam artificial intelligence sehingga meskipun kita tetap harus bekerjasama dengan berbagai pihak internasional kita tetap mempunyai kemampuan kita tidak ketinggalan dan yang paling penting yang kami harapkan juga dari Bapak Ibu kita terus menciptakan talent yang nantinya akan makin memperkuat pengembangan artificial intelligence ke depan mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar dan tentunya meskipun ini sifatnya informal tapi kami sangat ingin sekali mendengar pandangan dari Bapak Ibu mengenai bagaimana baiknya Korika ini berfungsi dan juga bagaimana sebaiknya artificial intelligence itu bisa cepat berkembang di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bambang jadi kita punya waktu sampai kira-kira jam 6 jadi itu tidak lama cuma 96 menit lagi jadi kita minta ada beberapa pertanyaannya itu sebenarnya begini secara umum apakah tantangan terbesar dalam pekerjaan yang berhubungan dengan inovasi AI Bapak Ibu yang terkait dengan helix lainnya jadi misalkan Bapak Ibu adalah universiti misalnya yang Bapak Ibu butuhkan atau tantangan apa yang menjadi kesulitan apa dari helix lainnya nah supaya kita bisa register sebagai problem gathering kemudian mungkin nanti Pak Hamam akan meramunya menjadi suatu program jadi jangan program apa gitu Korika punya program apa jangan dibalik begitu kita ingin problem apa yang kita butuh selesaikan dalam Korika yang sejalan dengan strategi nasional gitu jadi kita agak berbeda kita inginnya dibalik problem apa dan kita ingin selesaikan satu persatu kalau boleh kalau bisa dan mudah-mudahan kita kolaborasi yang penting ya kolaborasi sehingga kita bisa selesaikan one by one akan susah seperti data set dan sebagainya itu infrastruktur yang kita udah lihat akan sulit silahkan raise hand lima pertama deh sebelum Pak Hamam nanti lanjutkan raise hand saya saya pikir ini Pak Indra ini ada Pak ada Pak Onli Pak Onli itu punya pemikiran-pemikiran yang sangat baik yang dalam interaksi saya dengan beliau ya mungkin kita undang Pak Onli untuk bisa menyampaikan dari GDP Labs Pak Onli masih mute Pak thank you Pak Hamam Pak Indra bisa saya present about five minutes slides ya boleh share screen ya silahkan Pak ini salam kenal ya sama salam sehat sama selamat siang selamat pagi selamat malam dari depending where you are ini sebenarnya saya present udah kelihatan slide ya sebenarnya slide ini saya presented waktu di AI Summit tapi saya pasti banyak dari kalian tidak melihat jadi saya akan melihat beberapa slide yang Dresma kalian tahu semua ini jadi saya akan flip through real quick untuk set konteks baru dari sana kita bakal ngomong tentang spesifik point yang saya ingin highlight first of all ini I'm really happy welcome ya dengan adanya korika gini ya karena di GDP itu kita it's been a lonely journey for the past five years investing developing AI dengan adanya korika ini saya betul-betul berterima kasih race awareness education segala macam jadi ini bakal saya merasa tahun ini bisa jadi AI itu go mainstream karena dapat dukungan dari korika sekarang saya mau highlight ini ini skip aja ini my company jadi memang kita tahu yang tadi Pak Bambang bilang kita globally sudah ada tiap negara sudah ada AI strateginya ini about two years ago 2019 ini saya ada tulis artikel ini made in Indonesia by Indonesian for Indonesian makanya saya senang sekali ngelihat korika di form ini betul-betul membantu kita di industri karena sekarang teknologi bukan hanya AI AI obviously one key component kalau dulu support sama call center indirect impact mereka basically second class citizen tapi kalau sekarang itu strategic growth engine sama direct impact nah ini kan kalau kita typical emerging technology yang transformational itu biasanya gradually and then suddenly jadi ini banyak orang hype pikiran itu we're building infrastructure begitu sampai reach this point itu happen a disruption terutama sekarang pandemic ini ini betul-betul accelerated everything dimana consumer itu five generation dari Babymoor sama generation alpha itu semua go digital they have no choice nah ini kalau kita lihat for the past 60 years in the modern computer industry kalau kita lihat yang betul-betul udah commercial kayak BCA bank BCA tuh semua masih pakai mainframe tapi if I return to Indonesia 10 years ago I experience this lot of people very hard to understand which is understandable karena computer industry getting more and more complex recently I try to simplify the message easy to understand and equally important easy to remember jadi saya sebutnya ABCD aja jadi A nya AI B nya to blockchain C nya cloud D nya big data and then the rest is X even in the future jadi simplify for disini kan ini semua technologist tapi buat yang non-technologist buat mereka a lot easier to understand this when they communicate to their team justify their business investment jadi ini summarize for the past 60 years with the way I view things on this thing ini I'm going to skip this kalau kita in particular like I said earlier kita tiap kali ada emerging technology we learn internally once we learn we understand the foundation the fundamental and then we find some of the best company not only di Indonesia tapi juga globally ini including our investment baru gitu we know no matter how fast we learn how much we invest is still not enough jadi kita juga mesti partner nah ini collaborate-nya betul-betul align dengan orika gitu nah sekarang nih apa sih yang kita sudah kerjakan di GDP talent itu salah satu challenges yang tadi Pak Indra bilang saya bilang menurut saya salah satu itu talent ini shortage talent globally jadi kita di GDP we provide the following thing nah on top of it karena kita memang di investment business juga kita di start up now a lot of these smart people the technologists the scientists the researchers the engineers a lot of them they know the technology tapi they are really ignorant about sales marketing finance HR management ini kalau betul-betul mau bikin business it has to be well-rounded jadi kita kasih compliment what their strength what our their weaknesses itu kita compliment jadi kita grow together ini this is basically in one slide what we have done at GDP and the other thing is equally important to distribution channel nah ini basically ini semua merah putih company except ini yang engineering teamnya di Indonesia tapi foundernya di di Silicon Valley tapi the rest ini semua merah putih semua Indonesia nah ini yang in particular just like any software kan kita perlu localization and internationalization nah ini ini semua betul-betul localization jadi dokumen Indonesia itu kita betul-betul yang international tapi companies have no interest this is where actually our opportunity the greatest opportunity for us karena nobody will help us except ourselves begitu pula ini nah ini tadi juga Bu Ayu sudah dimention ini obviously anybody does NLP should know ini juga fokusnya di Indonesia malah some of the study bukan NLP di text tapi speech kita punya buat bahasa Indonesia prosa has better accuracy daripada even some Google karena Google kan bukan dioptimize buat Indonesia Nah ini udah gitu we start delivering some of Indonesian specific ini dengan kombinasi dari company-company tersebut jadi provide and to end solution ini salah satu contohnya yang kita udah deliver dimana kita ambil document dari BI on J kita 50,000 pages kita OCR kita annotate label NLP NLP analytic akhirnya ini betul-betul lifesaver for a lot of people bisa advance search karena ini highly accurate jadi very accurate juga kalau menurut saya ini a picture worth a thousand words kita lihat summary-nya kita lihat relationship-nya yang mana yang change yang updated yang new and so on dari sana saya kurang lebih ini semua yang produk-produk Indonesia yang kita kerjakan including chatbot juga tadi Pak Haman ada bilang kata pas you ada join basically kalau kita yang saya minta real quick ini how do we prevent technology to us what cars did to horses kalau dulu itu 19th century sama today udah ada horses dulu gak ada car jadi kita make sure nah ini specifically collaborate I think that's it for me thank you ya terima kasih Pak On untuk sharingnya Pak On thank you ada ada komen dari Matias nih kalau bisa NLP untuk seluruh putusan-putusan saya pikir bagus sekali itu Undang-Undang Cipta Kerja Cipta Kerja itu memang perlu diharmonisasi dan bisa dilakukan dengan AI menurut saya silahkan ya legal tech is one of the promising area memang oke oke kita tadi ada dari Pak On Lee itu learn invest and partner itu key dari dari GDP Labs dan made by Indonesia in Indonesia for Indonesian itu key wordsnya ya jadi kita coba kalau ada yang mau tanya ke ke Pak Bambang atau ke Pak Hamam Riza atau yang mau presenting sedikit sebelum kita arahkan lagi dari pengurus silahkan gitu bagus resen aja saya pengen dengar dari semua sebenarnya menarik sorry ini mungkin Prof Adi Wijaya Prof Adi Prof Adi terima kasih Pak Hamam ini sejenis dengan saya NLP saya tidak akan present Pak Hamam cuma mungkin mention hal-hal yang memang selami ini kadang-kadang menjadi kendala Bapak Ibu yang saya hormati terima kasih kesempatannya Pak Hamam jadi kalau saya lihat memang problem dasar kita itu pada saat misalkan contoh misalkan kita ingin membangun digital talent ini adalah tadi seperti disampaikan Pak Indra bahwa yang namanya infrastruktur untuk memperkuat proses komputasi Alhamdulillah ada di GX100 tapi bagaimana kolaborasi penggunaannya dan seterusnya ini mungkin perlu ada endorsement misalkan dari BRIN Pak Hamam untuk memfasilitasi ini yang kedua adalah terkait dengan mainannya data set ini jadi kalau memang contohnya kami sampai membangun yang namanya atau inilah membuat data first sendiri data first .telekom .oc.id untuk mewadahi data set-dat set primer yang memang bisa digunakan oleh teman-teman secara luas mungkin salah satu hal yang lebih jauh bahwa big data ini data repository yang begitu luas ini akan lebih bagus memang apabila dilengkapi dengan regulasi penggunaannya dan kemudian memang bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana exercise untuk teman-teman AI talent atau kecerdasan artificial yang memang bisa untuk memanfaatkan itu sehingga bisa mendapatkan benefit yang jauh lebih besar pengalamannya karena knowledge dan skill tidak cukup kalau sebaiknya bergeser ke arah experience bagaimana menyelesaikan problem-problem yang real itu mungkin Pak Ahmad sekedar ini saja sekedar harapan terima kasih terima kasih jadi memang AI talent ini saya kira orkestrasinya sangat kita perlukan karena dalam konteks ini kita kan mestinya kalau memang mau mengembangkan ataupun belanja masalah yang dapat diselesaikan oleh AI menurut saya itu itu pasti kekuatannya pada sumber daya manusianya dan saat ini masih terfragmentasi menurut saya karena kita sendiri belum bisa mengidentifikasikan AI talent ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabil juga di chat bahwa sebenarnya banyak digital talent nanti mungkin Pak Hari Budiarto bisa cerita berapa target dari Kominfo itu untuk membangun digital talent dan subset daripada digital talent itu adalah data saintis subset dari digital talent itu adalah AI engineers gitu ya yang secara khusus mengembangkan algoritma gitu algoritmes untuk machine learning maupun deep learning atau untuk NLP atau untuk computer vision dan karenanya mungkin Korika di sini sangat perlu ya memberikan prioritas untuk pemetaan AI talent di Indonesia dari situ kita tahu kekuatan kita itu seberapa besar gitu karena banyak angka-angka yang kadang-kadang jumlah digital talent kita sudah mendekati 2 juta kita masih butuh 6 juta lagi mungkin nanti Pak Hari bisa fill in the blank di situ ya terkait dengan pemetaan daripada digital talent tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Adi Wijaya gitu dalam kaitannya kita memutuhkan gerbong besar gitu ya untuk menggerakkan poros orkestrasi ini yang datang dari seperti disampaikan oleh Prof. Bambang Brojo tadi bahwa kita perlu menggerakkan poros quad helix ini atau pentahelix gitu ya dalam rangka kita menyelesaikan permasalahan apa yang akan menjadi tujuan bersama kita saya kira bisa ditangkap dari satu satu slide ini ya Bapak Ibu semua ya bahwa korika itu pada intinya merupakan poros yang mestinya bisa merumuskan penciptaan nilai value driven karena organisasi kita korika ini dengan semua stakeholder-nya yang terdiri dalam hal ini quad helix itu tujuannya adalah menggerakkan poros ini untuk mencapai visi Indonesia 2045 itu adalah apa yang menjadi visi daripada buku strategi nasional kecerdasan artifisial yang pada tahun 2020 yang lalu seperti disampaikan oleh Pak Bambang itu kita masuk ke dalam global AI RIS perlombaan AI dan kita menganggap bahwa strategi nasional AI ini menjadi satu milestone bagi kita semua bahwa kemudian korika ini lahir dalam perjalanannya sebagai implementasi daripada buku strategi nasional kecerdasan artifisial yang kita harapkan juga nanti akan menjadi bread and butter daripada peraturan presiden terkait dengan akselerasi implementasi kecerdasan artifisial yang kita tunggu di tahun ini itu semua membutuhkan kontribusi dari anggota korika kenapa karena kitalah pelakunya kita yang pelakunya kalau dari industri yang akan memberikan kita AI use cases kemudian data set kemudian investasi dan adopsi itu tentu saja industri harus berada berperan kuat di dalam menggerakkan poros ini demikian juga untuk dari sisi komunitas atau dari sisi pemerintah sendiri yang harus memberikan penganggaran kita harapkan nanti bread akan memberikan penganggaran secara kuat untuk bisa mencapai apa yang diminta sebenarnya oleh presiden sendiri bahwa Indonesia itu harus menjadi pusat dari kecerdasan teknologi kalau istilahnya Pak presiden dan itu merupakan bagian daripada AI nah hal-hal lain di dalam pelaksanaan kekejatan korika itu sendiri ya tentu saja harus menjadi bagian daripada pergerakan ataupun operasional daripada perkumpulan korika karena saya mengundang kesempatan kita untuk berbincang-bincang sore hari ini sambil ngopi itu untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya sebenarnya dari Bapak Ibu yang akan menggerakkan poros orkestrasi ini sehingga apa yang menjadi harapan kita yang disini ada dalam rangka kerja strategi nasional dengan empat area fokusnya tentu semua sudah mengetahui bahwa empat area fokus itu terdiri dari etika dan kebijakan kemudian ada infrastruktur dan data kemudian pengamangan talenta yang tadi sudah dibahas baik itu oleh Pak Prof. Adi sehingga kita kemudian bisa sampai kepada apa yang akan menjadi bukti bukti sejatinya adalah bahwa kita melaksanakan riset dan inovasi untuk lima bidang prioritas kecerdasan artifisial nanti mungkin Prof. Bambang Rianto akan bisa cerita sedikit mengenai 17 use cases yang kita coba tampilkan di AI Innovation Summit pada tahun 2021 yang lalu dan di tahun ini kita akan meningkatkan AI Innovation Summit itu menjadi international conference on artificial intelligence semacam IEEI conference kalau kita tahu American Association for artificial intelligence itu memiliki katakanlah core conference di mana berbagai novelty kebaruan bisa dihadirkan dan kita akan laksanakan itu dengan peer review yang ketat kalau sebelumnya kita mengundang banyak pihak untuk menyajikannya dalam bentuk poster tahun 2022 ini kita akan break some leg gitu dengan kita menguatkan jurnal ataupun proceeding daripada AI Indonesia yang menjadi salah satu benchmark international international conference yang bisa kita isi dengan kemajuan-kemajuan AI Indonesia saya kira itu sebagai tambahan dari apa yang telah disampaikan mungkin saya persilakan kalau ada diskusi kita terkait dengan hal tersebut terima kasih saya tambahkan dikit yang belum terkomen tadi yaitu infrastruktur kolaborasinya dengan BRIN kita struktur korika ini mempunyai senat mempunyai senat yang dari Quad Helix itu salah satunya adalah pemerintah yang salah satunya juga BRIN jadi kepala BRIN sudah menandatangani akan menjadi salah satu anggota senat kita jadi juga kita pernah tanyakan dalam rapat itu bagaimana bantuannya supaya data set dan infrastruktur itu bisa terbantukan secara umum dia sangat suportif cuma nanti harus disusun bagaimana enggak kan enggak bisa everything is just lepas karena itu data set itu juga adalah aset buat semua orang jadi bisa dan juga infrastruktur tidak terpakai itu bisa dibagikan karena mereka juga merasakan punya kekuatan yang lebih nah itu kata-kata Pak Handoko juga begitu Pak jadi mudah-mudahan kita setelah menyusun korika ini agak beres sedikit sekarang kita mungkin akan menyusul kegiatan-kegiatan kita berikutnya enggak mudah tapi mudah-mudahan dari dikti Pak Franova juga bisa bantu ya Pak Franova ada disini ya dari dikti yang lima baru beli lima itu nanti kita minta bantuan Pak Nizam juga bagaimana sesama universitas bisa menggunakannya Pak kan Pak Nizam baru itu juga sudah katakan barusan di WA Group kita Pak soal penggunaannya mungkin kita ya kita harus banyak negosiasi bagaimana bisa dilakukan ya begitu ada ada komentar Pak kalau untuk yang korika immediate focus on talent apakah untuk memainstreamkan AI dengan membantu men-develop AI talent sebanyaknya untuk kebutuhan industri ataukah memajukan state of the art AI jadi salah satu pilihannya mau banyak atau mau kualitas quantity or quality nah itu kalau Kominfo nanti Pak Hari yang jawab tapi kalau state of the art mestinya kita Pak yang Pak Hamam tadi sudah jawab juga sebenarnya Bu Astrid jadi mungkin sedikit melanjutkan apa yang tadi saya sudah share mungkin bisa menjawab jadi tujuan kita berikutnya itu adalah perjalanan kita berikutnya itu adalah kita ingin untuk bisa melakukan proses ini ya penggabungan dari berbagai quad helix itu untuk memproposisi kepada institusi mitra maupun kepada komunitas dan lain-lain dimana quad helix itu hadir nah tetapi yang saya harapkan itu akan berlanjut di korika ini adalah bahwa pokja-pokja ini misalnya yang terkait dengan talenta tadi dari talenta ini akan berlanjut di dalam korika bagaimana kita mengembangkan talenta kecerdasan artifisial di Indonesia di samping bahwa kita tetap terus ingin mendapatkan novelty ataupun kemajuan di dalam state of the art ya dalam inovasi nah oleh karenanya ya disinilah nanti akan kita lihat lagi inovasi-inovasi seperti apa yang akan bermanfaat bagi berbagai permasalahan di Indonesia apakah itu masuk dalam kluster kesehatan atau itu masuk dalam kebencanaan atau dalam mobility kan kita punya lima ya lima area lima bidang prioritas sebenarnya walaupun it's not apa close list tetap saja kita bisa melakukan hal-hal lain gitu tetapi lima bidang prioritas yang ada di dalam strategi nasional itu termasuk layanan kesehatan reformasi birokrasi kemudian pendidikan dan riset ketahanan pangan serta mobility dan kocar cerdas makanya kemungkin kalau ada isu ibu kota negara mau dipindahkan kenapa karena Jakarta kurang kurang cerdas atau gimana gitu atau yang nanti akan kita lakukan di Nusantara itu akan betul-betul merupakan kota yang serba cerdas gitu mendekati apa sebuah kota yang ideal gitu safe city living city gitu ya hal-hal ini kan pinginnya ada nanti upaya-upaya kita untuk mengembangkan itu jadi dari delapan pokja yang sudah mengerjakan banyak hal ya dari sejak 2020 sampai 2021 ini harus ada keberlanjutannya ya untuk bisa dilaksanakan paling tidak dengan adanya pokja 1 di 2021 itu kemudian melahirkan korika ya kita masih menantikan peraturan presiden gitu dengan mempersiapkan semua hal yang memang diputuhkan ya di dalam pengusulan peraturan presiden nanti oleh BRIN gitu demikian juga apa yang dihasilkan oleh timnya Pak Mateas di dalam pedoman etika ini harus betul-betul kita dorong sehingga kemudian akan muncul sebuah panduan etika yang memang legitimate gitu ya untuk bisa kita jadikan sebagai output daripada korika ini ya demikian juga untuk pokja-pokja lain termasuk tadi kalau kaitannya dengan infrastruktur kajian infrastruktur komputasi yang bersifat berbagi pakai nah mungkin Mbak Astrid dari AWS gitu ya pasti memiliki pandangan-pandangan gitu ya bagaimana Indonesia itu bisa mengembangkan infrastruktur artificial intelligence ya super computing gitu dengan memaksimalkan seluruh industri yang ada di Indonesia di dalam memberikan pelayanan pengembangan pecerdasan artifisial jadi ya it will be apa something that we have to ponder and then establish ya the roadmap gitu untuk infrastruktur komputasi demikian juga untuk dataset dan kemudian upaya-upaya kita melaksanakan sandboxing yang kemarin sudah dilaksanakan baru di dalam dua hal yaitu kargo drone dan alat kesehatan mungkin nanti Pak Agus Widodo bisa menceritakan lebih lanjut saya kira demikian respon saya terima kasih ya terima kasih Pak Amam jadi tadi kita sebutkan juga untuk SOTA itu kita dorong dengan jurnal dan conference ya Pak ya jadi kita akan coba itu dengan bantuan Bapak-Bapak sini seperti Pak Ford Pak Bambang nanti kita akan segera lihat mudah-mudahan ini akan jadi Pak Bambang Rianto ini conference dan jurnal ini mumpung kita punya Pak Ford juga yang conference-nya dari IEEE kita bisa belajar dari sebelumnya dan Pak Bambang juga sudah punya banyak jurnal pengalaman jurnal jadi mudah-mudahan itu bisa untuk SOTA ya Pak Bambang terima kasih Pak Indra ini kita bisa mulai dari Bapak-Ibu sekalian yang hadir dan nanti pada kesempatan tertentu dalam waktu dekat kita akan membahas tentang yang event flagship dari Korika sekaligus sebagai mungkin inisiasi dari jurnal yang akan menampung riset dan invensi barangkali termasuk inovasi dari dari para peneliti inventor maupun maupun inovator begitu yang nantinya diharapkan secara secara bertahap akan menjadi semacam konferensi yang berputasi demikian juga untuk jurnal yang menyertai jadi barangkali beberapa paper yang terpilih di konferensi itu bisa kita invite untuk disubmit ke jurnal yang akan kita inisiasi nantinya barangkali secara ringkas itu dulu Pak kita akan susun dulu ya Pak sama yang kekuatan kita masing-masing ada dari berbagai universitas ini pasti bisa bikin sesuatu masa tidak bisa tadi ada pertanyaan dari Nabil soal standar itu sudah ada Pak Nabil SKKNI itu mulai dari Pika Pak Hari dan Pak Made juga sudah ada dari data sains dan mesin learningnya saya rasa sudah dibuat SKKNI untuk standar kemudian untuk data set mungkin kalau Pak Beno ada di sini Pak Beno bisa ceritakan sedikit apa yang sudah kira-kira persiapan untuk menuju data set untuk bisa dibagi atau untuk persiapan kalau kita punya data set untuk Indonesia itu kira-kira pandangan Pak Beno gimana sebagai anggota yang cukup aktif di Pika Pogja Pak silahkan Pak baik terima kasih Pak Indra jadi kami memang sebetulnya agak terlambat dengan AI ini karena kami banyak lebih di area big datanya dan juga development aplikasinya jadi kami berusaha untuk men-streamline yang namanya data ops dev ops dan sekarang ada yang namanya ml ops ml ops ini dalam pandangan kami sesuai dengan apa yang kami kerjakan di Pogja 6 yaitu kebetulan kami dapat bagian untuk membangun aplikasinya awal-awalnya kita nyoba untuk melihat kira-kira apa yang bisa kita contoh seperti apa modelingnya yang paling mudah memang kita melihat ke kagel itu yang sebetulnya yang kami bangun tapi bukan cuma sekedar kagel saja dapat juga teman-teman juga dari partner kami dari Samsung kemudian juga dari Prof. Adi juga kemudian teman-teman dalam satu grup nah itu akhirnya kami buat aplikasi yang mirip kagel itu kita bisa ada data set managementnya kemudian juga kita bisa berbagi data set berbagi codes kemudian versioning bahkan kita juga bisa meng-attach dokumen-dokumen yang bisa mendukung terhadap latar belakang kenapa kita melakukan data professionnya atau dengan modelingnya dengan algoritma tertentu dengan pilihan mungkin dengan programming tertentu seperti itu sampai kemudian juga mau gak mau kita harus melihat juga ke sistem komputasi berbagi pakai tapi ini levelnya kalau kami lihat masih level di enterprise bukan nasional nah kita juga kebetulan sudah biasa menggunakan pie spark gitu ya jadi kita menggunakan spark kita menggunakan juga melihat penggunaan dust kemudian dengan torch dan juga dengan sensor flow dan bagaimana sistem ini bisa isolated jadi aman kemudian ada trackingnya juga penggunaan data banyak yang kita lihat ke sana dan kemudian kita coba untuk mengimplementasikan sampai akhir tahun kemarin itu ya alhamdulillah untuk area data set code management itu sudah dan dan kebetulan kita punya kesulitan sedikit untuk mencari data yang bisa kita masukkan data set yang bisa di manage datanya bisa di ingest secara batch dan juga secara real time kalau kita nariknya langsung dari sensor seperti itu ada windowing timenya termasuk juga data-data yang dari healthcare misalnya data DICOM termasuk viewernya seperti itu sudah kita masukkan juga ya itu mungkin pengalaman kami disitu cuma disini saya juga ingin menambahkan dari pengalaman kami usaha kami jadi salah satu yang mungkin yang bisa membuat kami survive itu adalah di area data relevan juga ke AI itu adalah bagaimana cara pengolahan data yang luar biasa besar itu accessible juga untuk engineer-engineer yang baru katakanlah baru lulus dari kuliah itu caranya adalah kita membuat low-code tools low-code tools kita sendiri banyak low-code dibuat oleh orang tapi kalau kita membuat sendiri kita bisa jauh lebih inovatif nah ini hal yang hal yang sama yang kita lakukan juga untuk AI saat ini kita masih di area machine learning jadi kita membuat low-code tools sendiri dimana nanti itu code-nya secara otomatis atau yang generated dan itu penggunaannya kita buat mudah sehingga ini bisa accessible juga dengan mungkin bahkan sampai ke level vokasi tapi tentunya knowledge-nya knowledge untuk yang di area operasional mungkin bukan yang deep sampai ke inovasi atau invensi paling pentingnya kita punya orang yang banyak yang bisa menjalankan AI nantinya seperti itu di area data set sendiri memang dari pengalaman kita itu masih masih sulit kita dapatkan mungkin karena regulasi mungkin juga karena kehati-hatian nah itu juga itu yang saat ini masih masih menjadi kendala waktu itu yang kami pikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan data set yang secara umum bisa kita dapat dan itu tidak nabrak regulasi nah sepasarnya pernah kita pegang dari area kebencanaan itu mungkin banyak lagi data set yang dibikin secara open kita bisa mulai dari sini yang berikutnya juga data set yang berasal dari sensor-sensor yang kita buat sendiri kebetulan kami bekerjasama dengan BMKG dan LAPAN membuat weather radar itu datanya juga bisa kita kumpulkan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan kita juga membuat beberapa sensor di kemaritiman AIS kemudian timbangan online insya Allah nanti ke depannya bisa kita gunakan mungkin itu Pak yang bisa ceritakan mungkin kami lebih di area data set dan bagaimana ini bisa mudah dan bisa accessible ke banyak orang mungkin itu terima kasih Pak ya Pak Beno jadi sudah jadi kita walaupun kita lihat data set tidak maju-maju tapi sudah ada ya pergerakan dan mungkin tidak 100% itu tapi persiapannya sudah cukup banyak dan pekerjaannya sudah memakan biaya yang cukup besar ya Pak Beno cuma ya kita belum selesai kita harus sampai terpakai sampai hasilnya itu adalah siswa atau mahasiswa atau pengguna itu merasakan puas itu yang yang kita tuju ya Pak Beno ya jadi bukan membuat iya Pak Indra ada satu hal lagi Pak Indra yang sekarang kami buat tim juga itu untuk mengumulkan semacam membuat model zoo ya model zoo untuk memperoleh bahwa data set yang kita buat bisa mengumpulkan model-model yang ada termasuk datanya termasuk mereproduce bagaimana itu nanti bisa menjadi sesuatu yang ke ujungnya di model servingnya nah mungkin ini sangat menarik kalau bisa dibantu juga Pak Indra itu ada Pak Jilal itu mau memberikan masukan Pak ya Pak Jilal ya selamat sore ya sore Pak Indra ya gimana Pak oke terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian wah salam kenal ya saya minder ini di tengah-tengah orang IT orang AI dan sebagainya saya mungkin terkategori user ya Pak nah sedikit saya sharing berdasarkan data apa namanya pengalaman di lapangan Pak mungkin problem kita hari ini itu adalah masalah literasi publik tentang AI itu sendiri atau tentang teknologi itu sendiri ini ini yang yang sama ya tolong di mute Pak Arji oke ini yang oke sorry sebentar jadi saya saya melihat dalam beberapa kasus ini masalah literasi ya Pak ya sehingga saya kira korika ini kalau memang ingin lebih besar atau ingin lebih berperan begitu urusan untuk mengupayakan literasi publiknya harus digarisbawahi saya kira karena secara teknologi saya tidak akan meragukan lah teman-teman semua pasti memiliki keahlian ataupun kemampuan yang luar biasa yang tidak kalah dengan yang lain-lain di luar tetapi persoalannya adalah ketika sampai ke sini penggunaannya selain daripada sisi komersial tapi dari sisi publik itu edukasinya atau literasinya itu sangat-sangat sangat-sangat terbatas saya kira saya bisa memberikan beberapa contoh tetapi sebelumnya dalam beberapa studi yang saya lakukan mungkin kalau misalnya bisa dipokuskan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban konstitusi banyak sekali hak dan kewajiban konstitusi itu yang bisa di-AI menurut saya jadi contohnya misalnya begini katakanlah persoalan hak cipta kita semua ngerti hak cipta bahwa itu tidak boleh diini tidak harus digimakan dan sebagainya tapi di tengah-tengah kalangan kita sendiri misalnya sering kita melihat orang mengirimkan salinan koran satu edisi penuh atau majalah satu edisi penuh nah ini artinya kan ini sebuah proses edukasi publik yang bisa dilakukan atau seperti kemarin misalnya saya kebetulan berkunjung di salah satu desa di Jawa Barat saya tanya mereka sudah semua sudah menggunakan WhatsApp misalnya lalu saya tanya berapa orang TKI disini mereka sebut 42 lalu saya tanya lagi Anda tahu nggak nasib yang 42 warga Anda itu di negara-negara sana tempat TKI itu nah ini saya kira lebih kepada soal literasi sebetulnya karena kalau mereka memahami betapa memberdayakannya teknologi yang sudah di tangan mereka hari ini mereka sebetulnya bisa memantau day-to-day saudara-saudara mereka yang ada di sana nah ini kan bisa di AI-kan juga sehingga teman-teman kan kalau satu persatu desa diajarin ya susah lah tapi kalau dari Kemendes-nya atau TKI-nya dibuka wawasannya sehingga bisa melihat bisa di AI-kan seperti ini loh kira-kira seperti itu atau mungkin contoh yang lain text mungkin diantara kita di sini juga tidak menyadari bahwa setiap hari kita membayar text gitu ya membayar text beli aqua itu bayar text TPN 10% saya pernah menyampaikan kepada Pak Hamam waktu Pak Hamam BTPP mengenai soal text ini nah ini saya kira kalau pemahaman publik lebih luas atau lebih paham lah mereka tentang betapa mampunya AI ini diperdayakan mungkin dari pihak pemerintah negara sendiri akan bergegas juga untuk menjawabnya segera nah ini mungkin saya tidak tahu ini apakah cukup relevan atau tidak tapi saya melihat tadi kemajuannya sudah luar biasa tapi persoalan adalah bagaimana menjembatannya sehingga itu menjadi kita punya day to day aktivitas kira-kira begitu Pak Hamam dan teman-teman mudah-mudahan tidak terlalu melenceng apa yang saya sampaikan ini terima kasih banyak terima kasih Pak Jilal terima kasih sebenarnya Pak Bambang Brojonegoro itu selalu menekankan kepada kita bahwa harus kita harus mulai juga pemahaman dan literasi publik saya ingat sekali beberapa kali ya Pak Bambang ya itu sangat ditekankan sama Pak Bambang dan mengarahkan korika ini jangan lupa bahwa literasi publik itu adalah yang termasuk yang paling penting di awal-awal ini setidaknya begitu ya Pak Bambang ya betul jadi jadi itu yang kita juga setuju Pak Jilal jadi mungkin Pak Bambang mau komentari sedikit baik terima kasih Pak Jilal atas komentarnya jadi memang meskipun ya kebetulan ini mungkin saya dengan Pak Jilal mungkin kategorinya sama ya bukan orang IT ya background saya bahkan ekonomi tetapi ketika sudah menggunakan kita kemudian sadar bahwa AI itu akan menjadi sangat powerful dan karenanya pemahaman AI bagi masyarakat awam itu menjadi sangat penting ya artinya kita jangan sampai membuat masyarakat itu khawatir takut atau ini apa namanya menjauhi AI itu sendiri ya dan kita juga harus menanamkan prinsip bahwa AI ini manfaatnya luar biasa luar biasa untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari sebenarnya ya yang tadi saya katakan ketika kita memakai HP kita secara tidak sadar kita sudah menjadi pengguna AI yang ya istilahnya setiap saat kita melihat HP itulah pemakaian AI setiap kali kita misalkan menonton TV ya terutama sekarang smart TV ya contohnya kalau yang nonton Netflix atau Youtube itu sebenarnya AI semua yang sudah kerja ya dan kadang-kadang kita sebagai masyarakat awam ya mungkin terkagum-kagum tapi juga kemudian kadang-kadang khawatir ya apakah nanti masa depan ini akan makin jauh dari masyarakat awam tersebut nah disinilah menurut saya pentingnya korika dan tentunya dukungan Bapak Ibu semua agar artificial intelligence itu jangan dianggap alien ya jangan dianggap asing ya oleh masyarakat kebanyakan ya dan juga jangan sampai artificial intelligence itu hanya miliknya orang yang paham IT computer science ya apalagi yang memang masternya atau PISD-nya di bidang IT ya menurut saya kalau melihat dari sisi ekonomi ini luar biasa AI ini bisa akan memberikan percepatan ya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kalau bicara pemerataan ya jadi sayang kalau AI itu nanti tidak difahami dengan baik oleh masyarakat banyak itu aja mungkin Pak Indra tambahannya baik Pak Jalal jadi kita tadi Pak Matias juga menjawab Pak Matias itu adalah ketua pokja etika yang Pika Pak jadi sudah bekerja banyak untuk dengan timnya untuk konsep-konsep etika dan termasuk bahwa pembagian peran untuk sebagai apa ya ada peran-perannya tersendiri nah asosiasi dan perkumpulan itu termasuk yang mendapatkan beban lah kira-kira untuk literasi publik itu nanti kita bisa bagikan yang yang pedoman hasil Pika dari BPPT kemarin ada di situ Pak mungkin Pak Jalal mau baca-baca nanti terima kasih ya Pak Hamam kita ada Pak Iyu masih ada enggak ya Pak Indra Utoyo tapi itu yang rest hand ada Mbak Retno sorry saya siapa saya Mbak Reno oh iya Mbak Reno Bu Reno Rafli silahkan Bu perkenalkan diri sesingkat aja terus lanjutkan selamat sore Bapak Ibu semua selamat sore Pak Indra Pak Hamam Pak Bambang saya juga salah satu mungkin praktisi non-tech from bidang saya dari HR human resource dan psychology jadi memang kalau misalnya lihat perkembangan AI di bagian HR dan psychology ini memang sudah cukup banyak bahkan sekarang kalau kita lihat mental health ini dan recruitment selection ini sudah menggunakan AI ini memang menjadi concern terutama bagaimana apa namanya kita mau make sure supaya perkembangan AI di bagian-bagian tersebut itu tetap responsible accountable dan accurate gitu ya karena supaya perkembangan talent development ini juga tidak disalahgunakan nah ini salah satu tujuan kenapa saya ingin ikut bergabung di komunitas ini Pak Bu supaya saya lebih mengerti development seperti apa dan apa yang dari praktisi saya bisa bantu supaya perkembangan AI bisa lebih baik dan bisa men-support the future of work and the workforce itu aja dari saya terima kasih ya terima kasih Bu Reno jadi sebenarnya kalau di EU itu European Union itu bukan teknologi yang diutamakan tapi justru etiknya Bu jadi itu nomor satu yang lainnya menyusul kalau itu di EU European Union jadi kita mungkin belum sampai ke sana tapi memang harus mulai dan sudah dimulai dengan pedoman etika nomor satu dan kita akan lanjutkan lagi dengan bantuan Ibu sama Pak Matias bareng-bareng untuk lanjutkan versi duanya dan terus kita lanjutkan Pak Indra Pak Indra mohon izin silahkan Pak hanya ingin sedikit komentar aja apa yang disampaikan Prof Bambang Bro dan Bu Reno jadi bahwa mungkin challenge untuk kita semua pada saat ini mungkin pengembangan ke depan itu harus ada roadmap terkait dengan explainable AI sehingga apa yang dikembangkan itu pada saat edukasi itu orang bisa mengetahui seperti apa ya itu bekerja untuk menyelesaikan problem-problem yang tadi human-centered AI seperti itu mungkin tambahannya terima kasih Pak Indra kalau gitu saya ada Pak Givari masih ada Pak Givari ada Pak Indra Pak Givari tolong kita harus bagaimana untuk explainable AI Pak ya ya terima kasih atas kesempatannya Pak Indra Kesuma Pak Bambang Brojonegoro Pak Hamam ya mungkin sedikit apa namanya konteks memang terutama AI teknologi atau mungkin metode yang kita anggap powerful gitu ya di berbagai aspek memang arahnya kompleksity itu apa sejalan dengan semakin black box gitu ya yang itu yang menjadi challenge kita semua apakah nanti solusi-solusi atau mungkin teknologi AI ini bisa nggak ya itu lebih usable lebih bisa accountable tadi yang seperti harapan Ibu Reno dan mungkin ya harapan kita semua barangkali gitu ya baik dari sisi aspek pengembangan maupun dari aspek usernya gitu ya ya saya rasa apa namanya ini menjadi isu global juga bahwa terkait dengan explainable AI yang nantinya arahnya ke trustworthiness itu menjadi sesuatu yang mungkin di beberapa apa namanya research center ataupun mungkin di beberapa mungkin di industri juga sudah mulai ada roadmap ke sana gitu ya bahwa terkait dengan AI ini memang harus menjadi semacam objektif yang tidak bisa terlewat gitu ya Pak ya untuk bahwa misalkan kita membuat suatu algoritma ini bagaimana ini bisa dijelaskan semudah mungkin gitu ya untuk terkait dengan apa namanya ada keseimbangan antara performa yang dihasilkan dengan kemudahan untuk kita pahami walaupun nanti level pemahamannya bisa ada level-level tertentu gitu ya mungkin level user mungkin level pengembangan ada perbedaan itu saya rasa itu tepat sekali kalau memang itu menjadi salah satu fokus utama kita semua gitu ya agar nantinya itu kita bisa semacam melakukan apa namanya pengembangan yang nanti lebih trustworthy tadi gitu ya yang accountable gitu yang transparan ya sehingga baik dari aspek apa namanya bahwa ini akan memberikan value yang dari sudut pandang bisnisnya dan juga akan apa namanya bisa relevan juga untuk risk management itu akan semakin seimbang gitu ya yang apa namanya yang kita ya mungkin disini bisa dibilang trennya adalah ada semacam sedikit ketidakseimbangan gitu ya antara ini memiliki semacam apa namanya kemampuan yang misalkan sudah melebihi akurasi tertentu namun di sisi lain ini tidak atau mungkin belum di level dimana ini mudah untuk kita persepsikan mungkin atau mungkin interpretasi mungkin begitu sekilas Pak Indra Kesuman ya terima kasih Pak Givari untuk masalah yang tadi itu ya trustworth itu kalimat yang ajaib semua tapi secara teknik itu sulit sekali sebenarnya semuanya explainability dan segala macam itu cuma bukan hanya omongan tapi secara teknik itu masih sangat sulit seperti kata Pak Rizal Aradi Rizal ini bagaimana usaha kita untuk data di biasing data di biasing itu usaha kita di pokjanya Pak Matias apakah sudah jelas bahwa kita harus memakai data yang seimbang supaya hasil machine learningnya atau hasil modelnya itu tidak bias itu juga pertanyaan-pertanyaan yang yang harus dipecahkan oleh pokjanya Pak Matias tadi kemudian juga perkembangan teknologi itu sudah ada blockchain blockchain itu kan istilahnya traceability-nya sangat bagus ada ide juga bahwa setiap di dalam model itu semuanya semua proses itu dibikin dibikin itu Pak dibikin prosesnya di di identify sehingga bisa semua di trace jadi itu yang saya baca untuk yang lainnya Pak Indra Udayo mungkin bisa present sedikit Pak kira-kira dari programnya Korika ini gimana Pak mungkin Bapak mau sampaikan sesuatu atau present sesuatu terima kasih Pak Pak Ika nama sore Pak Ibu rekan-rekan semua yang semuanya Pak Bapak Brojo juga Pak Mam dan rekan-rekan sekalian baik saya izin untuk sharing beberapa program memang sudah di rancang bagaimana kita punya pilar-pilar program yang diharapkan bisa menjadi prioritas untuk mengarahkan dari berbagai inisiatif yang mungkin tadi beberapa sudah dibicarakan masalah talent saya izin bisa share ya Pak bisa sudah ya tampil sudah oke baik jadi memang untuk inisiatif yang kita prioritas dari korika sebenarnya kita juga belajar berbagai ekonomi termasuk dari Pak William yang di EI Singapur kira-kira isu-isu utama apa program utama yang mungkin perlu kita jadikan prioritas pengguna di korika ini paling tidak ada tiga pilar program utama memang kita lihat masalah utama dan utama adalah memang talentnya dulu gitu bahkan itu AI talentnya menjadi program utama dan ini saya rasa akan menjadi sebuah marketplace mempertemukan antara demand site dengan supply site bagaimana dari supply site tadi sudah banyak juga masukan terkait bagaimana dengan apa itu sertifikasi atau keahlian terkait dengan AI talent kemudian nanti siapa yang menyediakan kira-kira itu menjadi sebuah program di AI talent tapi saya rasa kita juga mungkin tidak kita obses mungkin obsesnya kepada selalu bisa learning bisa terus lebih baik kita tidak pursue perfection tapi mungkin lebih baik ada dulu begitu dan kita sambil lengkapi dari yang ada karena ini kan kita juga sambil melihat apa yang mungkin dibutuhkan dan kemudian apa yang sudah ada dari situ mungkin kita akan terus melakukan penyempurnaan sehingga ini untuk AI talent paling tidak ada dulu mungkin kalau yang tadi dari Pak Haribu Diarto sudah ada beberapa kurikulum program dari Pak Madi Biryana atau dari beberapa teman mungkin itu bisa jadi tahap awal dari AI talent nanti kita tinggal terus melakukan penyempurnaan iterasi-iterasi untuk terus dilengkapi tapi apalagi ini sebuah marketplace nanti antara demand set dengan supply set begitu gitu Pak Adi Widjaya Pak Prof Adi Widjaya juga mungkin nanti yang juga bagian punya peran untuk ini kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa terus menumbuhkan kegiatan-kegiatan eksplorasi ini adanya di Maker Lab dan tentu perlu fasilitasi antara lain di sisi tadi infrastruktur untuk komputasi kemudian data set yang disampaikan oleh Pak Beno juga ini saya rasa juga nanti juga sebuah marketplace yang juga tadi ada yang supply setnya menyediakan data menyediakan infrastruktur dan nanti dari si demand set yang akan melakukan eksplorasi dan riset ini menggunakan fasilitasi ini dan kita tentu tidak melakukan reinvent tapi coba memanfaatkan dari berbagai fasilitasi yang sudah ada untuk bisa di paling tidak di-align dikolaborasikan sehingga bisa menjadi satu resource bersama yang bisa dimanfaatkan dan nanti menjadi tumbuh bersama dengan memanfaatkan Maker Lab fasiliti ini yang terakhir adalah sebetulnya bagaimana kita masuk kepada program AI untuk nantinya menghasilkan value yang komersialisasi yang memberikan economic value termasuk juga social value sebetulnya yang betul-betul nanti sudah menghasilkan program-program yang memang diharapkan akan terus tumbuh meng-create economic value lalu inovasi simulasi AI ini ada beberapa area-area yang mungkin nanti diminta dari pengguna dari sektor industri dia punya beberapa kebutuhan masalah-masalah yang perlu disolusikan dengan kebutuhan AI begitu adalah untuk memberikan solusi AI termasuk nanti menemukannya venture-venture capital seperti GDP ini akan banyak juga memberikan kontribusi di AI innovation ini supaya inovasinya bisa terus tumbuh dari waktu waktu itu dengan validasi-validasi yang tidak pernah berhenti kemudian penchering akan ikut untuk mendanai agar inovasinya bisa tumbuh dan terus meng-create pertumbuhan maupun traction supaya ini dimanfaatkan dan menjadi punya lelai komersial ini kira-kira yang menjadi program-program utama di tiga pilarnya dulu tentu menurut tema kami ini kita mulai dulu sambil terus kita bareng-bareng untuk menyempurnakan karena ini kita tadi ya spiritnya scalable learning kita belajar bareng tapi dengan semangat yang sama untuk bisa meng-create value tadi ya penciptaan nilai melalui tiga fasiliti ini ini sih yang utama kemudian kalau yang program lain tentu kita juga berharap bagaimana dari korika ini selalu juga bisa ikut menjadi penjabatan untuk bridging bagaimana kalau ada berbagai kebutuhan-kebutuhan ini bisa diadvokasi dipertemukan dijalin gitu kepada pihak yang tepat terkait misalnya ada perusahaan yang butuh solusi untuk mengembangkan kolaborasi riset dengan perbuatan tinggi dan mungkin korika bisa ikut menjadi katalisnya begitu dan berbagai kebutuhan-kebutuhan advokasi kemudian tadi yang mungkin yang juga mencuat banyak kali terkait dengan etik karena memang teknologinya nggak punya etik bagaimana etik ini bisa di depan sehingga betul-betul menjadi human-centric AI dan tadi kalau di bank juga explainable AI menjadi penting kalau nggak AI nggak boleh dipakai di bank kalau nggak bisa dijelaskan ini juga oleh karena itu penting AI yang explainable kemudian kita juga terus membangun community engagement tadi berapa mesej untuk apa tadi termasuk literasi publik supaya terjadi sebuah gerakan bersama untuk terus tumbuh bersama ujuknya menciptakan tadi ya juga keunggulan di bidang AI dan juga artinya operasi yang semakin baik dan juga salah satu signature-nya yang saya sangat temukan tadi Pak Hamam juga sampaikan nanti namanya mungkin berubah tapi tahun tahun yang kemarin namanya AI Innovation Summit ini mungkin kira-kira program-program utama yang akan diusung oleh KOREKA dan mudah-mudahan saya rasa ini bisa menjadi wadah kita bersama bisa menjadi platform untuk kita bisa saling bertukar value dan menumbukkan inovasi dan riset bidang mungkin itu Pak Ika Terima kasih Pak Indra Utoyo atas penjelasan tentang programnya jadi itu adalah rumahnya ya Pak tapi isinya sendiri harus anggota-anggota KOREKA inilah yang mulai mengisinya dan menggerakannya ya Pak jadi dengan kolaborasi dan kita berusaha kita tidak mau bersaing dengan anggota-anggota sendiri sehingga kita mau menumbuhkan masing-masing mereka sendiri supaya maju semua gitu ya Pak itu inti dari dari KOREKA ini adalah bagaimana kita sebagai orkestrator supaya anggota-anggotanya maju semua gitu ya Pak ya ini pelatuh untuk tubuh bareng oke kemudian pengen dengar ada gak yang mau menyatakan kesulitan-kesulitan apa yang membuat tidak bisa berinovasi dengan baik kalau ada yang bisa atau peneliti muda seperti Mbak Kuebi masih ada gak ya ya gimana ini yang peneliti muda tolong barangkali Pak Cahia tuh Pak Cahia mana Pak Cahia sama Kuebi sama tempatnya itu sama-sama silahkan sebagai peneliti muda itu kesulitannya apa aja mungkin Pak Cahia bisa lebih cerita tapi buat saya sendiri lebih ke data set Pak kesulitannya data set ya data set itu harus berkualitas atau harus jumlahnya banyak dua-duanya oke tapi sekarang menurut saya jumlahnya masih dilangkan sedikit untuk bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia nah itu jadi untuk 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 yang unik Indonesia itu tidak available gitu ya iya nah Pak Cahia kira-kira mirip nih coba Pak Cahia mana Pak gak ada ya Pak Cahia oh ada ya maaf Pak saya lagi di rumah kalau saya mirip dengan Mbak Yubi masalahnya kalau sedang meneliti itu ya tentang data set misalnya yang kalau terakhir itu seperti yang pernah saya kemukakan sebelumnya itu tentang pengumpulan data set di bidang speech recognition ya sebenarnya udah ada yang publik cuman yang di publik itu mutunya kurang begitu bagus dan juga tidak terlalu banyak gitu nah kemarin-kemarin itu atau tahun kemarin saya berusaha bertanya ke DPPT untuk mendapatkan data set speech recognition cuman ya masalah kendala di legalitasnya gitu jadi sampai sekarang belum ada belum ada keputusan apa kita bisa menggunakannya atau tidak gitu jadi ini penting sekali sebenarnya data set buat kalau di usahakan untuk bisa diakses buat publik gitu Pak Amam Pak Amam masih Pak Amam kita akan sedang usahakan itu soal yang dengan Pak Gunarso Pak ya cuma perlu ada legal opinion dari dari BRIN kebetulan BRIN itu baru restrukturisasi jadi sedikit sulit untuk di follow up saat ini gitu ya tapi nggak lama lagi mungkin sudah bisa mulai dilibatkan Departemen Hukumnya sehingga bisa mulai lagi gimana Pak Amam ya sebenarnya kan itu prosesnya sudah cukup panjang ya dicoba untuk bisa membuka resources karena untuk menjadi public domain ya tetapi ada beberapa hal yang mungkin dari sisi legalnya masih terkendala gitu ya karena ini masuk di dalam aset kalau kalau di pemerintahan itu disebut dengan aset maya ya aset maya sehingga memang diperlukan lisensi gitu ya untuk kemanfaatan hasil-hasil dari lembaga riset di pemerintah yang dibuka kepada publik tapi saya rasa itu bukan menjadi pantangan gitu ya kalau sebenarnya Indonesia Nasional Korpus Inisiatif itu yang saya mulai di tahun 1990-an itu dan kemudian menjadi bagian daripada upaya kita untuk membuka teks korpora gitu dan sekarang speech korpora kepada publik itu menjadi hal yang seharusnya tidak menghalangi ya tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan data set sama juga hal yang terkait misalnya dengan data kesehatan gitu yang kita alami di tahun 2020 itu pada saat mengembangkan pada saat kita mengembangkan AI untuk COVID-19 gitu itu juga terkenalah dengan apakah data tersebut bisa dibuka kepada publik gitu nah pasti tentunya harus ada satu payung ya satu payung hukum gitu dalam bentuk regulasi karena tentu saja itu menyangkut GDPR ya data privacy gitu sehingga mungkin dalam kesempatan ini ini juga menjadi salah satu belanja masalah yang bisa dilakukan oleh kita-kita di Korika jadi menurut saya last mile daripada upaya kita untuk mendapatkan data set ini mudah-mudahan menjadi satu kiprah daripada Korika yang sudah menjadi sebuah perkumpulan multi helix ya sehingga apa yang menjadi permasalahan selama ini yang kait dengan data tadi Pak Beno sudah bicara tadi kemudian cahaya gitu ya saya kira nanti bisa menjadi program kita di tahun 2022 ini ya kalau peraturan presidennya itu sudah memang mensyaratkan bahwa data set ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk menjadi negara yang memiliki teknologi cerdas ya tentunya haruslah didukung sepenuhnya ya tentu saja kita harus menyakinkan bahwa untuk kebutuhan riset dan inovasi ya bukan saja kita itu melindungi data-data tentang mikroba Indonesia ya tapi juga data-data yang terkait dengan bahasa dengan heritage kita lain sumber daya kita yang lainnya dan itu mestinya dalam satu framework dalam satu framework ya Pak banyak yang raise hand tapi saya mau komentar dulu ada pilihan untuk korika mungkin kalau kita buat lagi aja crowdsourcing barangkali lebih cepat Pak daripada menunggu kalau ada itu maksud saya kita bisa mulai dengan data yang sudah ada sekarang yang memang kemudian yang harus bisa di-share yang harus bisa dipakai untuk pengembangan AI mungkin itu dalam beberapa waktu ke depan bisa menjadi apa quick katakanlah quick win daripada POGJA dataset nanti kalau kita bentuk kalau lisensinya ke korika dan korika yang kontrol barangkali ada juga ini ya Pak supaya lebih cepat ininya jadi bukan ke masing-masing tapi ada perjanjian antara ya ya nanti dari sekarang kan aset kan semua terkumpul di BRIN jadi nanti kita akan minta akan menyampaikannya kepada BRIN baik Pak Pak ada dari Tom Hurt sama Pak Aradi silahkan Pak baik Pak ya Assalamualaikum terima kasih Bapak saya mau yang pertama saya mau curhat dulu Pak ya tadi terkait dataset sudah disinggung karena saya bidangnya kan medical AI ya jadi dataset saya posisinya di Korea Bapak bekerja di perusahaan startup jadi disini juga mengalami kesulitan yang mengenai dataset jadi bukan hanya di Indonesia kami tapi bekerja sama dengan universitas dan profesor jadi untuk collecting data nah itu juga problem ya Pak ya kalau di Indonesia saya lihat sama problemnya apalagi kalau misalnya medical itu kita butuh ethical clearance atau kalau disini kan ada IRB apa namanya kalau di Indonesia IRB institutional review board sebelum kita reset harus ada itu dulu sebelum kita memulai sepertinya disana masih belum ada yang menggunakan sudah ya Pak ada juga yang belum itu yang pertama jadi karena saya lihat kalau mengenai dataset juga kalau kita mau sota kan ya Pak jadi kalau di luar itu ada mungkin universitas yang mempublish datasetnya jadi sehingga resetnya itu berkelanjutan Pak jadi misalnya nanti ada publikasi dari universitas A kemudian di improvisasi oleh universitas B jadi akhirnya measurable kan ya bisa apple to apple gitu perbandingan resetnya itu kalau dari sota kemudian yang kedua saya mau komen mengenai tadi mungkin belum disinggung Pak ya mengenai posisi diaspora ya bagaimana sebenarnya Kaurika melihat atau positioning diaspora ya Bapak Bapak Ibu jadi di Korea itu kami ada asosiasi disini ada empat orang yang hadir di Korea termasuk dalam asosiasi ini jadi kami diinisiasi oleh Pak Dubes pada saat itu Dubes Korea Bapak Umar Hadi kemudian ketika Pak Jokowi datang ke Korea kemudian dibentuklah asosiasi tadi ya jadi kami ingin mempercepat riset kolaborasi antara apa di Indonesia dengan kami yang ada posisinya di Korea ini ada Pak Prof Bambang juga sebagai Dewan Pengarah APIK sebenarnya ya juga ada Pak Dubes dan Pak Pak Erlangga Pak Menteri pada saat itu jadi saya ingin apa namanya kami pernah meeting dengan ITB dengan UI dengan TELU juga untuk inisiasi riset bersama jadi saya juga melihat ada kesempatan kalau misalnya bagaimana positioning dari Kaurika melihat kami diaspora di sini yang notabene-nya kan kebanyakan S2 S3 dan kemudian peneliti ada Profesor ada Prof Bernardo ada Mas Ivan postdoc di Korea University ada Mas Adi tadi ada juga postdoc di IBS ini orang-orang pintar menurut saya senior-senior saya saya berguru pada beliau-beliau ini jadi butuh komentar juga dari Bapak mungkin Pak Hamam atau siapa yang bisa berkomentar bagaimana melihat kami komunitas di luar ini supaya bisa juga membantu orkestrasi penerapan AI di Indonesia seperti itu Pak Indra terima kasih silahkan dari pendiri siapa yang bisa mau mengomentari soal diaspora kita apa yang real yang kita bisa lakukan untuk diaspora kita Pak Hari Pak Hari Pak Hari Budiarto bisa kan sekalian menjawab mengenai program digital Thailand Pak Hari silahkan Pak Hari Budiarto adalah salah satu pendiri kita yang sekarang Direktur SDM dari Kominfo silahkan Pak terima kasih Pak Eka jadi untuk diaspora memang waktu itu pernah dikumpulkan oleh waktu itu masih Kemen Respekt Dikti jadi melalui Pak siapa saya lupa itu jadi akhirnya kita ketemu beberapa diaspora kalau saya grupnya di pengembangan untuk tema AI yang masuk ke 5G waktu itu ada yang dari Inggris masuk bergabung kemudian kita membuat proposal untuk kita ajukan ke BRIN sekarang pun BRIN juga memberikan kesempatan untuk diaspora itu bergabung dengan para peneliti yang dari universitas maupun BRIN untuk bisa membuat proposal kemudian diajukan ke BRIN dulu kami seperti itu kebetulan kalau yang sekarang di Kementerian Koinfo ini khusus untuk pengembangan talent jadi untuk diaspora kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan talent yang ada di Indonesia memang kalau tadi Pak Amam menyampaikan berapa sih kebutuhan talent digital talent di Indonesia ini berdasarkan penelitian yang ada di World Bank sama itu kita membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital berapa presentasinya untuk AI dan sebagainya itu memang belum clear terus kemudian tahun yang lalu itu pernah diukur oleh BCG salah satu konsultan itu ternyata digital talent kita itu hanya 1,2 juta jadi kekurangannya itu sebetulnya sangat banyak sekali terus bagaimana kita mengembangkan talent khususnya untuk AI itu yang pertama biasanya tingkatannya adalah di tingkat paling bawah itu kita namakan biasanya literasi terus kemudian di tingkat menengah itulah yang kita sebut sebagai talenta atau talent yang memiliki kompetensi atau skill skill itu bisa dibagi tingkat-tingkatannya lagi kemudian skill ini harus mempunyai standar mempunyai standar biasanya bisa standar itu berasal dari lembaga standar kalau di Indonesia adalah BNSB terus kemudian ada di tingkat yang paling atas tingkat paling atas itu adalah leader para leader ini juga harus diliterasi dengan AI kalau leadernya tidak diliterasi dengan AI maka yang bagian menengah ini akan sulit untuk bisa menerapkan AI itu di industri ataupun di lembaga pemerintahan atau juga di akademisi juga jadi tiga tingkatan itulah yang akan kita bentuk talentnya kalau di Kementerian Koinfo memang tiga hal itu dibentuk tapi untuk keseluruhan bidang digital tidak hanya AI tapi juga untuk data sains terus kemudian untuk multimedia terus kemudian untuk cloud dan sebagainya security juga maka yang AI ini sangat penting sekali kita bisa bentuk profesinya dan bulan Maret ini nanti akan saya mulai dengan membuat FGD untuk memperbaiki peta okupasi yang ada di Indonesia secara nasional dan kita khusus untuk profesi di bidang AI kita harapkan dari diaspora bisa ikut bergabung dengan kita untuk bisa memberikan pengalaman kemalaman industri yang ada di luar negeri seperti apa dan sebagainya kemudian kita membuat profesi di bidang AI ini mulai dari level 1 sampai level 9 kalau level 1 biasanya dinamakan operator atau teknisi kemudian di level 1 sampai 4 kemudian di level berikutnya itu adalah ahli di tingkat ahli kemudian ada engineering di situ baru yang di tingkat utama jadi pembagiannya seperti itu maka kita bisa bersama-sama untuk bisa menyusun hal tersebut itu mungkin Pak Indra Kusuma peran dari teman-teman di diaspora ada berbagai hal yang kita bisa manfaatkan untuk riset dan inovasi dan itu ada salurannya juga kemudian untuk pengembangan talent itu kita bisa berkontribusi di situ terima kasih Pak ya tadi ada jawaban terutama di bidang umum secara talenta itu apa apa yang diklasifikasikan ya Pak Haryah kemudian juga untuk tahap pertama Pak Tom Hurt itu nanti terlibat dengan penyusunan profesi AI itu apa saja nanti lanjutannya tentu dari yang your group itu bisa masuk ke level mana kalau levelnya aja belum didefinisikan ya kita harus mundur sedikit belum sampai ke yang postdoc-postdoc ini harus diapakan itu belum sampai sana jadi mohon sabar sedikit untuk membantu Pak Hary supaya level-levelnya ditambah dengan yang benar-benar super super ya Pak saya bilang kan postdoc-postdoc itu itu benar-benar yang artinya yang levelnya lebih inilah mungkin level di level itu harus ada di identifikasi dulu ya Pak Pak Hary supaya bisa harus diapakan fungsi-fungsinya ya Pak itu mungkin di level 9 Pak mentoknya 9 ya jadi itu Pak Tom Hurt jadi kita rasanya Pak Hary perlu dari secara umum nah sekarang bagaimana asosiasi-asosiasi itu kita di Korika ini beberapa hari yang lalu sudah ART sudah ditetapkan dan disitu dimasukkan bahwa diaspora itu menjadi sangat penting ada tulisannya disitu nah itu supaya kita meng-include diaspora-diaspora itu di dalam Korika supaya bisa berperan dan bekerjasama dengan lokal itu kalau dari sisi Korika Pak Tom Hurt nah untuk medical mungkin Ibu Teli masih ada Bu Teli mungkin Ibu Teli tolong cerita dikit sulit sekali mendapatkan itu di Indonesia ya data set atau tidak sebenarnya kalau memakai aturan yang benar ya jadi posisinya kalau kita lihat dari multi center beberapa pelayanan kesehatan di Indonesia jadi saya grading ya dari PPK 1 2 dan 3 kita mempunyai keanekaragaman ya contoh karena saya kemarin adalah diminta dibantu di AI imaging untuk imagingnya sendiri itu ada yang masih konvensional dan ada juga yang sudah membuat sistemnya teratur jadi pakai sistem komputer itu saja sudah beda pakai mesin Apex nya itu juga beda juga ya jadi titiknya beda terus kemudian yang untuk datanya sendiri karena kami mengumpulkan data not only imaging tapi juga untuk keseluruhan jadi artinya kita bisa melihat kira-kira bagaimana menegakkan suatu diagnosis COVID atau tidak ini untuk seperti kita memikir cara berpikir tengah kesehatan nah untuk ini juga kita lihat juga beda karena ada yang masih memakai tulisan jadi artinya based on paper dan juga ada juga yang sudah pakai EHR komputer nah untuk EKH komputer sini kita beberapa kali mendapatkan kena virus dan kami harus bersabar atau misalnya memang datanya sudah hilang itu susah sekali dan untuk tulisan sendiri tulisan itu untuk tiap dokter tiap nakes itu berbeda-beda dan standar yang diberikan untuk table pun juga berbeda-beda nah untuk sisi di lapangan itu data berserakan itu tidak seragam dan juga tulisan juga kadang-kadang tidak dimerti dan untuk yang sistem EHR ada error dan kadang-kadang ini hilang jadi fotonya ada tiba-tiba keesokan harinya ketika mau diambil hilang begitu juga data yang lain dan tulisannya ini tantangan sendiri ini adalah data sekunder nah data primer sebenarnya lebih baik sebenarnya tapi data primer ini hanya berdasarkan pasien kami sendiri nah itu lebih enak karena kalau data primer itu biasanya sudah bisa kita lihat perjalanannya dari waktu ke waktu karena biasanya subjek atau pasien itu berobat jadi ada kontunitas nah ini enak sekali tapi kan yang kita minta adalah ribuan data jadi tidak hanya terketerbatasan itu adalah kesulitan untuk mengambil data di lapangan yang kedua adalah support ya sama seperti yang lain artinya ketika kita menghadapi apa institusi atau sejawat ini rata-rata support tetapi tetap ada yang agak berat misalnya membuka password tetap tidak mau misalnya dan juga misalnya walaupun di bawah misalnya sudah setuju itu memang suatu tantangan bagaimana dari atas ke bawah dalam pentahelix ini bisa saling support ketiga adalah bagaimana data itu disimpan disimpannya dimana karena ketika disimpan diminta kerahasiaan data kami sendiri pernah ngalami juga pernah dibobol jadi ketika dibobol begitu masuk keambil datanya jadi ya sistem cyber security itu memang harus ditingkatkan karena tiba-tiba juga data dibobol keluar itu ketika kami simpan di google drive itu tetap ada juga jadi untuk peneliti ini agak sulit jadi sebenarnya banyak sekali dan titiknya adalah sebenarnya kalau misalnya tergantung dengan password dan kita lihat dengan sistemnya rata seringkali di lapangan itu untuk tenaga kesehatan itu kami harus menulis dan berapa kali jadi artinya gini kita kalau misalnya di EHR tidak hanya di EHR saja tapi kita juga harus menulis pertas di paper karena seringkali hilang jadi harus ada atau harus di backup berkali-kali sehingga kalau misalnya rumah sakit yang hanya mengadalkan sistem komputerize saja itu tidak tidak hilang nah itu memang butuh IT yang canggih dan juga kemampuan untuk internet di institusi itu tinggi untuk kita sendiri dengan hektik sekali harus bawa modem sendiri jadi artinya memang untuk institusi karena ribuan yang memakai itu memang suatu tantangan seringkali aksesnya bisa mati nah selanjutnya adalah kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan data itu ditarik saja tidak bisa jadi ketika kami melakukan penelitian di bidang kesehatan itu kami harus melatih data entry nah data entry ini adalah asisten yang kami hire dan biasanya dokter dan itu kami kami gaji per bulan dan itu latih supaya tetap sama hasil data entry nya kalau tidak sama itu dari rumah sakit A, B, C, D segala macam berbeda jadi itu perlu suatu komunikasi yang baik tidak hanya data entry dengan institusi yang diambil tapi juga hubungan kesejawatan yang baik dengan teman sejawat yang ada di multi-center dan juga posisinya dapat support dari manajemen nah titiknya di situ kalau itu bisa satu kata satu irama itu bisa terlaksana demikian pengalaman saya terima kasih Pak Hamam itu Pak Mbak Mangrianto mungkin bisa menambahkan pengalamannya terkait dengan data karena Pak Mbak Mangrianto kan sebagai prinsipel atau leader dari SWAS 3 itu data labeling itu sangat 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 krusial kalau kita mau menggunakan supervised learning supervised learning itu yang biasanya digunakan untuk X-ray ya Pak Bang dengan data X-ray ya Pak jadi mungkin pengalaman yang lalu itu di tim DFRIC saya kira di sini ada beberapa yang terlibat Dr. Peli Pak Tom Hurd kemudian Bu Eli dan beberapa yang lain jadi waktu itu kami mengembangkan AI untuk mendeteksi COVID itu dari X-ray dan CT scan begitu ya dan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 6 bulan jadi dalam waktu 6 bulan itu bagaimana kita membuat modelnya dan juga mengumpulkan data setnya jadi yang pertama diperlukan MOU perjanjian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan kemudian mendapatkan ethical adherence supaya data-data itu dapat digunakan untuk kepentingan riset dan juga dibantu oleh Yankes Yankes untuk mendapatkan data dari apa yang disebut sebagai rumah sakit vertikal di Indonesia problemnya sangat luar biasa ini besar dan sangat challenging jadi beberapa isu yang kami temui adalah satu kebanyakan data-data radiologis apakah itu X-ray CT scan di banyak rumah sakit di Indonesia itu tersimpan di beberapa komputer jadi tidak terpusat jadi memerlukan effort untuk mengumpulkan kemudian yang kedua banyak rumah sakit yang menyimpan data-data radiologi terutama X-ray yang tidak tersimpan dalam bentuk digital apalagi yang memiliki format DICOM misalnya itu banyak rumah sakit kecil terutama yang datanya tidak tersimpan secara digital kemudian yang ketiga waktu itu kebetulan tenaga kesehatan itu sedang sangat sibuk dengan COVID sehingga tidak sangat minim atau hampir tidak ada SDM yang dapat membantu di rumah sakit untuk mendapatkan data CT scan dan X-ray kemudian yang keempat ini juga kami temui secara langsung begitu itu itu ternyata prosedur di setiap rumah sakit itu berbeda-beda jadi ada rumah sakit yang dengan mendasarkan ethical clearance selalu PKS dari perjanjian kerjasama dengan kementerian kesehatan itu menganggap cukup dan ada kepentingan untuk mengembangkan AI untuk deteksi COVID dan kami bisa mendapatkan datanya tapi ada banyak rumah sakit yang tidak serta-merta dapat men-share data jadi memerlukan ini lagi perjanjian kerjasama lagi jadi bayangkan kalau kita punya ratusan sampai seribu seribuan rumah sakit di Indonesia dan harus satu persatu membuat MOU dan perjanjian kerjasama itu kita akan habis waktunya untuk develop produk yang bermanfaat tapi dengan segala penstrain itu kami berhasil mengumpulkan sekitar enam ratusan data X-ray begitu kebanyakan yang positif COVID dan ribuan data CT scan karena satu-satu pasien mungkin dari sejumlah slice data dan kami bekerja dengan maksimal kita bisa bisa peroleh dari berbagai macam rumah sakit jadi ada sekitar 20 rumah sakit yang berpartisipasi di dalam program untuk pengembangan E.A. untuk deteksi COVID-19 demikian dan peran peran radiolog dan dokter tentu sangat-sangat penting kami dibantu untuk anotasinya oleh radiolog yang sudah berpengalaman 10 tahun lebih dan itu ada tiga radiolog yang kami juga mengembangkan tools untuk anotasinya mereka sangat membantu demikian teranggali Pak terima kasih kita sudah 18.02 ini masih seru tapi ya karena kita harus membatasi waktu ya kita harapkan ini kita lakukan sedikit agak ada reguler misalkan dua tiga minggu sekali atau sebulan sekali kalau Bapak Ibu berkenan kita lanjutkan ini rame sekali dan keluar semua isu-isunya tapi jangan keluar masalahnya aja apa enggak diselesai-selesaikan gitu ya seperti setahun lalu sama masalahnya tahun ini masalahnya sama jadi kita harus ya perlu juga bantuan bantuan volunteer lah volunteer kita bikinkan program ada beberapa dari Bapak Ibu itu akan kita mintakan untuk membantu dari bagian ini bagian ini tolong kita supaya kita selesaikan bersama-sama karena ini bukan bukan apa kita itu adalah ya kita sendiri kalau kita mau menyelesaikan masalah ya kerjasama dengan yang lain saya lihat sekali ini ada Ibu Teli ada Pak Bambang ada Tom Hurt masalah medical ini kan rumit sekali Pak Tom Hurt ya jadi harus harus di mungkin sebenarnya kalau di Silicon Valley itu ada ada platform yang memecahkan masalah ini startup sebenarnya sudah dari Stanford jadi dia punya platform itu bekerja sama sehingga orang tidak perlu lihat datasetnya tidak perlu jadi dia ada bisnis modelnya yang beli segala macam itu tapi di tengah-tengah saja jadi itu mungkin kita perlu pikirkan lebih jauh lagi kalau ada medical itu adalah salah satu dari lima pilar jadi kita harus ada yang tanggung jawab nah kita minta nanti tolong anggota-anggota ini bersedia membantu kita dari beberapa organisasi organ-organ yang nanti dibentuk sama Pak Hamam supaya bisa bantu menyelesaikan masalah ini nah sekarang udah 18.04 Pak Hamam apakah kita sebaiknya Sudahi dan bagaimana Pak Hamam mungkin sebaiknya kita simpulkan Sudahi dulu tapi saya ada mau menyampaikan kepada Bapak-Bapak Bapak Ibu teman-teman disini semua Korika ini akan berhasil bila kita semua mau membuka diri kita untuk berkolaborasi apa yang menjadi permasalahan di masing-masing kita harap itu di perbincangkan khususnya yang terkait dengan BI diperbincangkan di Korika sehingga kita bisa sama-sama melakukan belanja masalah dan kita bisa menghidupkan tiga program utama dari Korika tersebut tiga program utama kenapa? karena Korika ingin dari permasalahan yang ada di kita misalnya di dataset di regulasi di dalam mengembangkan use cases kita menginginkan bahwa dengan kolaborasi kita inilah kita akan memberikan jawaban solusi karenanya kenapa Korika ini adalah organisasi untuk menciptakan nilai untuk penciptaan nilai penciptaan nilai yang artinya telah bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada banyak sekali kalau kita mau belanja masalah keliling Indonesia ini mulai dari hal yang kecil sampai kepada pelayanan kesehatan sampai kepada reformasi birokrasi pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang dibantu belum lagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa inginnya itu adalah bahwa government ini dynamic government dibantu bukan oleh robot ya memang ngomongannya robot ya tapi sesungguhnya dia membutuhkan aplikasi ataupun solusi-solusi cerdas untuk membantu pegawai negeri sipil aparatus sipil negara menjalankan tugas-tugasnya itu di sektor pemerintahan nah demikian juga di bidang-bidang prioritas lainnya oleh karena saya harap KORIKA ini akan memiliki pasukan yang lengkap gitu ya untuk untuk bisa menjawab berbagai tantangan karena juga kita menempatkan grand challenge itu sebagai tantangan kita bersama grand challenge AI di perbankan AI di kesehatan AI di sektor-sektor lainnya itu pasti membutuhkan jawaban kerjasama dari kita Bapak Ibu saya mohon izin agar kepengurusan KORIKA ini dilengkapi oleh partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam bentuk kepengurusan yang lengkap kalau sekarang kan pengurusnya masih apa yang normatif lah ya nah kita perlu bidang-bidang di KORIKA ini yang di apa dikawal yang di isi oleh Bapak Ibu semua baik itu di bidang pengembangan talenta di dalam AI makers lab kemudian di dalam pergiatan kita untuk menghasilkan AI innovation use cases serta yang tadi program dan tadi saya menunjukkan 8 pokja dari Pika itu tentunya berharap bahwa Bapak Ibu itulah yang akan menjadi penerus daripada permasalahan-permasalahan yang sudah kita bagi ke dalam objek-objek tersebut untuk kemudian nanti kita akan membentuk sebuah organisasi yang dinamis fungsional untuk bisa menjawab tentang-tentangan tersebut saya kira demikian yang bisa ini sebelumnya saya berterima kasih untuk partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu semua di dalam perkumpulan korika ini ini adalah satu keluarga besar bagi kita yang memang memiliki interes di dalam seluruh kemanfaatan daripada artificial intelligence dan kita memiliki tanggung jawab sebenarnya sebagai sebuah perkumpulan untuk membangun Indonesia dengan AI saya kira demikian terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami dan insya Allah ini dengan ngopi korika nomor satu akan segera berlanjut dengan kopi-kopi sebelumnya lagi tapi bagi lain kali Pak Indra harus mengirimkan kopinya benar-benar ini kita seruput dulu Pak harus diseruput dulu dengan marknya Pak Beno itu udah benar dengan marknya korika kita nanti bikin dulu mark korika nanti saya kirim oke kita ditutup silahkan silahkan Pak Ika tutup ya Pak memang bisa bocor padahal sudah ini sudah voice-nya oke terima kasih Bapak Ibu semuanya semoga kita bisa mengamalkan atau mendapatkan manfaat dari pertemuan-pertemuan dan percakapan dan sumbangan pikiran dari Bapak Ibu semuanya semoga juga kita bisa sehat semua dan yang sakit bisa cepat sembuh seperti Pak Indra Utoyo itu sebenarnya sedang sakit ya Pak terima kasih Pak Givari juga sudah mulai sembuh jadi mudah-mudahan cepat sembuh semuanya kita berharap tolong doakan agar yang disini yang sakit teman-teman kita cepat sembuh kita tutup sekarang acara kita dan harapan saya bisa lanjut kembali di beberapa minggu kemudiannya terima kasih terima kasih semua Pak Indra terima kasih terima kasih sehat harus bicara Pak Ford ya conference nih Pak conference sama itu Pak Indra sukses ya oh Ibu Elmi seru acaranya fotonya sudah saya bikin ya oh terima kasih saya sampai lupa makanya saya mau bilangin foto tapi sudah saya share Pak oh iya ya makasih Ibu Ani Pak Suryadi ini semua Pak komunitas metafers komunitas apapun yang Bapak itu saya ikutin boleh Pak sharing Pak korika di grup grup Facebook itu Pak yang komunitas AI ya 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 oke lah makasih Pak tolong bantu Pak kalau bisa jadi bantu di pengurusan kita kita perlu sekali nih Pak Bapak mau dimana gitu kita perlu minum minum sebanyak masanya lupa hidra iya makir cuman jangan terlalu berat-berat kita akan sibuk kita semua jadi saya lagi jadi saya ngintip-ngintip jadi ini Pak boleh sebentar ya masih ada waktu kan Bapak ya lainnya kita minta-mintain ya Pak ya nanti kalau ini ya kalau mau share ya selamat menikmati